Para relawan pendukung Capres dan Capres di Pemilu 2024 tidak henti-hentinya memberikan dukungan dengan mengadakan beragam kegiatan. Ada relawan Ganjar Mahfud yang memberikan makanan untuk pengemudi ojek online, kemudian relawan pedagang pendukung Prabowo Gibran, mengadakan gerakan cinta pasar tradisional, dan relawan Amin yang membagi-bagikan souvenir. Berikut rangkuman ketiganya. Para relawan Anies Muhaymin di Belora, Jawa Tengah membagikan sejumlah souvenir pada para pengguna jalan. Sejumlah relawan juga bergelar sosialisasi dan mengajak warga untuk mencoplos Anies di Pemilu Berdatang dengan menggunakan alat peraga surat suara. Ketua Relawan Amin Radu Platung Muhammad Ali berkatakan kegiatan tersebut dalam rangka mensosialisasikan dan juga memperkenalkan kepada warga sosok calon pemimpin Anies Muhaymin yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Ratusan pengurus dan anggota relawan pedagang Indonesia Maju menggelar acara gerakan cinta pasar tradisional atau gentah di pasar Parung Bokor, Jawa Barat. Tim relawan menggelar senam bagi emak-emak dan membagikan susu dan makan siang gratis sebagai pedagang serta pengobatan gratis dengan menghadirkan 10 tindakan medis yang langsung diserbu warga. Panditia juga membagikan kupon belanja gratis bagi peserta senam dan warga bisa langsung dibelanjakan ke pedagang di pasar Parung. Saat makan siang, Panditia membagikan seribu kotak nasi untuk para pedagang tradisional dan kulipikul yang ada di sekitar pasar. Sukarelawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Parat mengadakan program Jumat Berkah dengan membagikan makanan dan minuman untuk pengemudi ojek online atau ojol. Diinisiasi oleh Santri Dukung Ganjar, mereka menyambangi langsung salah satu tempat di mana para pengemudi ojek online ini berkumpul seperti di Jalan Sriwijaya, Mataram, dan juga Jalan Catur Warga. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang sejatinya rutin mereka lakukan mengikuti jejak Ganjar Pranowo yang sangat dekat dengan rakyat, mendengarkan rakyat di akar rumput. Tim TV One menggabarkan.